Assalamualaikum guys Saya sedang belajar pola hidup sehat Mulai dari makanan termasuk minuman Saat ini saya tidak lagi mengkonsumsi teh manis atau saya juga menghindari kopi karena emang gak cocok sejak kecil Jadi selama ini saya minum teh tawar aja Tapi mulai hari ini setelah weekend di Bandung saya bertemu dengan teh herbac Ini teh herbal keren banget Dia terbuat dari daun insulin dan daun kersa Ini hasil racikan petani yang ada di Jawa Barat Alhamdulillah saya dapat rezeki ketemu sama petaninya dan minta saya untuk mencoba Kalau cocok buat diri saya saya bisa mengabarkan ke orang lain Jadi kabar baik ini saya sampaikan melalui akun Instagram dan Facebook saya dan juga channel Youtube saya Ini adalah teh herbal yang terbuat dari daun insulin dan daun kersen Tau kan buah kersen Nah untuk kecil saya suka makan buah kersen Ini setelah diseduh jadinya seperti ini Ini ada sisa seduannya Jadi dari sini diambil satu sendok teh lalu dicelupin diaduk sampai dia turun sendiri dan dia bersih seperti ini Lalu kita coba minum Bismillahirrahmanirrahim Pahit Pahit identik dengan obat Obat selalu pahit Obat yang baik itu pasti pahit Tanaman yang bisa dijadikan obat biasanya pahit Pare juga pahit ya tapi ada beberapa tanaman obat yang tidak terlalu pahit tapi ini pahit banget tapi rasa pahit ini membuat saya semakin semangat minum ini karena saya yakinin adalah obat yang bisa menurunkan kolesterol dan juga diabetes konon bisa menurunkan darah tinggi perut buncit lemak lemak dipakar sama teh herbal ini so saya sudah mencobanya giliran anda kalau berminat DM saya di Facebook maupun di Instagram untuk memesan ini satu sase ini nanti saya hubungin petaninya satu sase ini harganya gak mahal ya nanti hubungi aja saya di DM oke untuk kesehatan berapapun harganya ya gak Bismillahirrahmanirrahim terima kasih sampai ketemu lagi jangan lupa ya DM ya peace terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih